Intro 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 Semua orang di dunia Mereka membeli kamu juga Tapi ini pasti bisa membuatmu gembira Tapi membuat dunia berada Buang anak murah Buang anak murah Itu cewek matre tau gak Kalau dia mapan lu liat mobilnya apa Kalau dia berondong lu tanya Bapaknya siapa? Dompetnya tebel atau enggak? Kamu tuh sama aja kaya perempuan di pinggir jalan Perek, pelajur Aku capek Jo Jangan semua orang yang aku sayang Aku udah beliin semua yang kamu mau Bahkan aku bebasin kamu kalo mau deket dengan siapa aja Cacau yang kayak lu Yang bikin keluarga gue merantakan Berarti awal, aksion! Berarti awal, aksion! Saya memilih judul cewek matre polis Sesuai dengan temanya Temanya itu adalah mengenai Kehidupan anak anak ABG Yang cukup bebas Kan kita melihat bahwa Anak anak ABG sekarang ini Punya satu kecenderungan pola hidup yang Berkembang ke arah lebih terbuka ya Artinya keterbukaan ini Bisa dikaitkan dengan satu lifestyle If you wanna be rich You've got to be a bitch I said rich Sesil, ini temannya rame banget Gimana dong? Eh, kalo kita buka kotor Kita udah up a table nih, ayoo! Tenang aja dong, tenang Ya, bentar Siiiiik Wuhuuu Saat menerima skenario Waktu itu masih draft dasar Saya memang udah tertarik Karena tema yang diangkat Tema yang bener-bener real Ya, terjadi di Masyarakat ibu kota Ini bener-bener Semuanya kisah nyata Semuanya kejadian-kejadian yang real Nggak ada yang boong Nggak ada yang mengada-ngada Pokoknya semuanya itu Nyata Kalo gue sih lebih baik mencintai duitnya aja Terus Siiii, gimana kita tahu Yang mana yang prospeknya Oke Siiii Pertama, lu liat Jam tangannya Bermerek atau nggak Kedua, lu liat Sepatunya Mengkilat dan mahal Dan yang ketiga Paling penting nih Dompetnya Tebel atau nggak Iya iya Emang kalo tebel artinya apa? Tagline dari cuek materi polisi itu ada empat Yang saya tanjurkan sini yaitu Love Money Sex and Party Nah Ini satu ngelawan tiga nih Love Ngelawan Party Sex and Money Karena cenderungan kehidupan kota Jakarta itu udah mengarah ke sana Udah sangat terbuka Kita tahu bahwa ada anak-anak sekolah juga yang kerja sampingan Mungkin hanya nemenin orang-orang bernyanyi-nyanyi di karaoke Dapat duit 100 dolar, 200 dolar Kayak gitu Itu ada Itu kisah nyata metropolitan yang semua orang pengen tahu Berkembang kemana ini Apa Arahnya kehidupan lifestyle Jakarta ini Arahnya kemana ini sebenarnya Kita sebenarnya mau ngapain sih kesini Ya ampun sah Gua disini dundang sama Saris Untuk kejamu bos-bos temen-temen pentingnya Lumayan kan apa tuh banyak Tapi lu yakin kan kita gak dipapain disini Ya enggak lah Dipegang-pegang aja enggak Mereka itu orang-orang intelek Mudah kita ketawa TV, karaoke, nyanyi-nyanyi udah selesai balik Jadi segala cara itu ya Mereka mencoba tempuh Hanya untuk urusan matre Matre polisi adalah sebuah Iya kita buat Idiom baru dari sebuah itu Kalau dulu metropolis ini Tentang seorang perempuan cewek matre Di kota besar Kita bikin jadi cewek matre polis gitu Totalnya 2.500.000 Enggak salah tuh Enggak Jadi niat pertama saya pengen nonton Tadinya kayak apa sih cewek matre polis Mungkin apa yang digambarkan disini betul gitu Jadi emang banyak pelajaran juga sih Money is not everything Maksudnya kalaupun lu punya uang banyak Lu gak bisa beli semua yang lu mau dalam hidup ini gitu Jangan pernah tergantung pada uang dalam kehidupan kita Akibatnya bisa gini, kita bisa nekat lakuin apa aja Nginjek lu nginjek Jangan lu pada rata Walaupun lu tinggal di metropolitan seperti ini Tapi lu harus tetep nginjek Kita harus punya satu kekuatan atau fight untuk menghadapi kehidupan ya Jadi ya please berhati-hatilah gitu Karena kejadian semacam itu bukan hanya dalam film Tetapi dalam kehidupan kita sehari-hari terjadi Halo nama saya Amalia Saya di film cewek matre polis Memperani sebagai Cecil Yaitu cewek yang matre Pokoknya setiap cowok yang deket sama dia tuh Selalu diprinsipkan dengan uang, dengan duit Dan Cecil itu selalu jadi pelopor Setiap semana temen-temennya pergi Atau hangout bareng gitu Nama saya Indah Velapori Di film cewek matre polis Saya berperan sebagai tokoh yang bernama Salma Salma itu di film ini Dia ceritanya itu adalah salah satu cewek yang termasuk cewek yang polos Dan disini ceritanya si Salma ini berteman Waktu dia masuk kuliah Dia temenan sama tiga cewek yang lainnya Kay, Cecil dan Dona Dan disitu dia mulai tau gitu Ini yang namanya clubbing Atau ini yang namanya Apa namanya dia ngeliat temennya yang pacaran Sama sini dan segala macemnya Akhirnya dia jadi tau gitu Karena pergaulan Jadi terbuka matanya tentang kehidupan kota Jakarta Jangan sampai kamu terjerumus yang tidak-tidak Aku kan gak macem-macem, Pa Halo disini saya Nita Nama saya Nita Saya berperan sebagai Kay Kay itu yang melambangkan simbol seks Maksudnya seks dalam art disini tuh dia yang lebih Apa ya Touchnya tuh lebih dalam gitu Ketemu cowok gedebak-gedebuk gitu Seks yang vulgar, liar, atau yang feel mungkin Yang lebih ke dalam gitu Pake perasan yang lebih dalam Apa-apa gitu Karakternya dia itu Dia anaknya cuek Cuek banget Tertutup Karena ada sesuatu hal Karena dia tertutup Dia cuek Mungkin bisa dibilang munafik Atau gak terbuka kayak temen-temennya Dia tuh sebenernya munafiknya Karena pengen temen-temen tuh gak ingin Nyontohin sisi buruknya dia gitu loh Halo, nama saya Emy Lemuh Disini saya berperan sebagai Dona Di Cia Matripolis ini Karakter Dona sendiri itu anaknya tuh happy Selalu seneng-seneng Selalu seneng clubbing Pokoknya Dia tuh jarang banget punya masalah disini Terus dia tuh paling ngertiin temen-temennya dia Pokoknya paling rame, paling seru Gak pernah mikir macem-macem Pokoknya setiap hari buat Dona tuh adalah fun Tahan lu tuh Nah itu pertanya Dona Lu jadiin sama Alex aja Iya bener Gue jadiin sama Alex Please dong Sal, dia itu cowok jadi-jadi Untuk menjiwai dan mengatasi kesulitan Peran K disini Aku sebelumnya itu kan Kita semua nih pemain ya Semua pemain itu ada reading ya kan Nah dari pertama kita belum kenal Sealing sab sama lain Itu belum sama sekali kenal kan Nah karena ini true story Kisah nyata Dan bener-bener ada sosok Kay Salma, Dona, dan Cecil itu Itu kita diperkenalkan kan Oh ini loh yang sebenernya Kay Ini sebenernya Dona Ini sebenernya Cecil Ini sebenernya Salma Aku lebih banyak sharing sama Kay gitu kan Sosok Kay ini gitu Aku ingin Hubungan kita di akhirnya Dasar pelacur kamu Untuk pendalaman karakter ya Ngeliat dari semua Ya banyak ya Cewek-cewek sekarang yang matre Untuk Untuk mendapetin duit tuh Jalan sama om-om Jalan sama cowok yang udah punya istri Gitu Jadi saya ngeliat dari kehidupan Di kota Jakarta Jakarta aja Yang penting duit Jam tangan baru tuh Iya Tanda jadian gua sama Kiki Keren kan? Jadian? Cepet banget gua jadian Emang di kehidupan realnya Aku beda banget sama Salma Karena Kalo Salma orangnya tuh Lemah lembut Yang apa-apa tuh Ha ha Gitu-gitu Sedangkan aku sendiri orangnya Lebih Lebih to the point aja gitu Lebih berani Dan lebih Enggak Enggak Yang malu-malu Atau yang gimana gitu ya Tapi Jadi untuk Pendalaman karakter Itu Lebih ke ini sih Selain reading Dan Coba untuk Apa namanya Mengerti gitu Gimana sih sebenernya Kalo orang yang Ngeliat apa-apa tuh Di sisi positifnya Gitu ya Karakter Dona disini tuh Gak jauh beda sama gue Karena emang Keseharianya gue juga emang Ya lumayan suka clubbing Cuman Emang gak sesering Dona Terus Karakter gue juga gak jauh banget sama Dona Emang suka Ngomong temen-temen gue Suka gak pernah ya Ada masalah Ah udahlah ngapain sih mikir dulu ini Udah pokoknya Seneng-seneng aja dulu Kalo misalnya emang Mau sedih emang Biar dia Gue sendiri deh yang tau Paling gak ya emang Cerita sama temen-temen deket yang emang Gue deket banget sama dia Gue cerita sama dia Tapi kalo misalnya pada saat sama temen-temen Ya gue berusaha untuk Gue gak punya masalah apa-apa nih Gue Evan nih Kalo misalnya emang lo ada masalah Ya lo cerita aja sama gue Gitu Emang gak terlalu jauh beda lah Ini sama Amy dan Dona itu hampir ya Sebelas-dubelas lah Satu hal yang perlu lo inget Satu hal Lo udah ngancurin semua keluarga gue Cabut sih lo Cewek matrepolis Tadi overall sih nonton Ceritanya emang fresh banget Seru pengharapannya juga rapi Semua karakter-karakternya dibentuk dengan bagus Itu filmnya anti-climax city Pas tambah lama-tambah lama Ceritanya tambah Makin berasa Makin berasa dan makin menarik Cuma ML-nya ini nih Yang agak-agak merinding gue abis ngeliatnya Wow termasuk vulgar Kurang mendidik Gak bagus untuk Generasi muda saat ini nonton Kayaknya bakalan jadi kontroversi juga dari masyarakat Sekarang tuh lagi Marak RUU APP Menurut gue Bakalan bertahan lama gak ya nih film Film ini gue udah nonton Dan gue puas Cuman basically bener-bener gila nih film Saya pikir Secara menyeluruh saya mendapat satu tim yang cukup bagus Mulai dari cerita-cerita ini Ini emang udah disurvey Udah dievaluasi oleh NG Dia yang menulis ceritanya Cukadara oleh Evi Zain Dan semua timnya cukup bagus Terus juga saya dibantu oleh timnya OST Editing segala macem cukup bagus Jadi secara tim sih saya bersyukur ya Salah satu kekuatan dari film ini Didukung oleh soundtrack yang cukup bagus Lagu-lagu yang menarik Dari grup band Spasi Dari grup band Superglad Dan juga ada hit singlenya dari Indah Kartika Sebagai pemeran utama juga Dan juga sebagai penyanyi lagu Memang kita meramu film ini Memperhatikan segala aspek kekuatan yang ada Kekuatan cerita Kekuatan lifestyle yang bener-bener metropolitan Kehidupan ABG yang matrek dan seks bebas Juga dari lagu-lagu yang cukup disenangi oleh kalangan ABG Ada apa yang kita mau lihat Trendnya ada kemewahan Ada impian hura-hura Ada disini kita juga setting Begitu banyaknya setting Tempat-tempat di pub Di diskotik Di restoran mewah Di mall Ya itu setting-setting yang seperti itu Terus baik kostum Baik property yang juga harus menunjang Dari penampilan dari si toko-toko ini Artinya ya kita melihat ada gemerlapnya Salah satu favorit aku adegan di kapal Itu karena Jadi sebenarnya tuh kapalnya tuh kapal rongsokan Terus kayaknya tuh jelek banget kalo kita ada disitu Terus bau kan udah gitu Apa namanya kapalnya tuh udah coak dimana-mana Dan lain-lain gitu Cuman Pas ngelihat di screen Itu scenerynya tuh bagus banget Dan di belakang dapet apa namanya sunset dan segala macem Dan Kayaknya slovenanya tuh romantis banget gitu Jadi Kalo adegan favorit aku tuh di kapal Itu Itu Iya Itu tuh Keren banget Dan disitu tuh Yang tadi si Salma bilang ya Pokoknya itu Bangke kapal yang bener-bener udah bau banget Itu ya ampun Begitu masuk aja udah tutup Tutup hidung ya gila Itu bau banget Kalo misalnya emang orang bener-bener bersahabat Itu disitu emang kita lihat pas waktu di bangke kapal itu ntar Atau misalnya pengen tau apa yang terjadi di bangke kapal ya nanti lagi Nanti lagi Disitu yang aku disiksa Itu berkesan banget Karena Itu saturan itu alami Alami banget Dan aku tersiksa bener Hahaha Bener-bener Lihat ya Itu beneran loh Sakitnya Itu aku nelen sabun beneran Aduh Di lipinnya beneran Nelen Sampai semua prih-prih-prih banget Aduh gila Cuman ya Aku pengen total banget Dalam actingnya Terus Ya udah Jadi Meskipun sakit Setelah itu aku masuk angin Hahaha Aduh 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 Aku ingin memperlihatkan Kegiatan-kegiatan hitam yang terjadi Yang dilakukan Para ABG ini Sebagai contoh kepada mereka Ini loh sebenarnya yang terjadi Kita harus menghindari Ya kan Kegiatan hitam itu kan Kegiatan hitam itu kan macam-macam ya Ada yang Apa Mereka jadi matrek karena apa Apa segala macam Nongkrong di mall karena apa Nemenin ke karaoke karena apa Kegiatan seksnya karena apa Itu semua saya tampilkan secara vulgar Sengaja Supaya ini menjadi contoh buat mereka Bahwa ini yang harus dihindari Karena kegiatan vulgar inilah Akan ada akibatnya di ending cerita tersebut Jadi itu salah satu tujuan saya Bahwa saya ingin Mencoba mendidik mereka Dengan memperlihatkan Hal-hal yang buruk yang terjadi Di masyarakat kita sebenarnya Salma Papa Kalau kamu bijaksana Mamamu tidak perlu tahu Harapan saya terhadap film ini Ada Hal yang bisa kita dapat ketika Kita setelah menonton film ini Ada penungan Kita bisa berkaca Bahwa Seperti inilah kehidupan Di sebuah Kota besar Metropolis Bahwa Segala sesuatu itu benar-benar tipis Ketika kita Melangkah Harus benar-benar kita berhitungkan Gitu Gue emang matrik cowok Tapi gue gak ditidurin Kelok Kurang aja lu ya Gue tuh masih punya harga diri Dibanding sama lu Matrik cuma buat bergaya Tidak susah dengan kemampuan Emang kenapa Lu pikir jaya simpenan itu suci Terluman Kalau lu pilih jalan pintas Kau sosok nyalin nasib deh Setidaknya Gue gak munakan Tidak Udah 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 Berhenti Jadi bagi semua orang Yang Pernah memiliki kesulitan Atau kebahagiaan Di Bidang-bidang ini Di bidang-bidang money Love Party And sex Harus nonton film CM AC Polis Semua isi film ini Jadi Lo tuh Gak Gak cuman uang Yang lupa carin Gak cuman harta Yang lupa carin Lo juga butuh cinta Butuh kasih sayang Butuh 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 Duit juga butuh lah ya Dan aku mau Boleh sekarang kita jadi temen aja sih ya Kenapa kamu gak mau kasih aku kesempatan terakhir Ki Aku gak bisa ngelepasin kamu Aku sayang kamu Aku juga sayang Sil sama kamu Berat banget ninggalin kamu Sil Oh mungkin nanti Orang kalo kayak begini pasti salah jalan akan seperti ini Jadi bener-bener harus liat Hal yang bisa diambil dari sini Kalo pesan-pesan buat cowok-cowok yang udah punya istri Terus mempermainkan cewek-cewek itu Ya Wah banyak Pokoknya coba dilihat lah Jangan lupa saksikan film Cewek Matrepolis Di bioskop kesayangan anda Jangan lupa nonton ya Nonton Cewek Matrepolis Crazy Lo mesti nonton deh film ini Betul Stop cewek matre Setelah nonton ini Jadi cewek gak boleh matre Cewek matre deketin gue Mati aja lo sana Jangan lupa saksikan film cewek matre polis Di bioskop kesayangan anda Kapan? Tayang Setelah tayang Premiere ini Ya pokoknya tayang Nonton bagus banget Pasti sedih Pasti nangis Soalnya dia nangis tadi Siapa? Saksikan cewek matre polis Di bioskop kesayangan anda Watch cewek matre polis Bener-bener matre And don't miss it Sangat sayang Kalau melewatkan film ini Bagus banget Well jangan lupa nonton Cewek matre polis Karya indika entertainment Only at your theater See you Jangan lupa nantikan cewek matre polis Di bioskop Bioskop kesayangan anda Yuk yaa Belum nonton cewek matre polis? Belum nonton cewek matre polis? Belum nonton cewek matre polis? HAHAHAHA Let's see it Every movie 醜 The film